Intro Yo, what's up guys Selamat datang kembali di channel ini Hari ini kita akan membahas tentang Cara membuat video di sebuah lagu Panko Oke, kita lanjut setelah yang satu Nah, sebelum kita mulai Saya ingin berterima kasih kepada teman-teman Yang telah pertama kali mengkomen Di kolom komentar Saat video saya baru di upload Oke, tandanya kalian sudah menanti Selama 24 jam stand by Untuk tubuh saya mengupload video Oke, sekali lagi terima kasih Buat teman-teman yang pernah bertanya tentang Gimana sih cara membuat lagu Panko Biar nggak kosong gitu Nah, rhythm adalah salah satu solusinya Nah, bagaimana cara membuatnya Mari kita simak bersama-sama Sebelum kita membuat rhythm Pertama-tama harus kita buat dulu Baseline-nya Nah, disini saya membuatnya di Aminor Dan tidak akan saya bahas tentang baseline disini Kalian bisa mempelajari tentang baseline yang ada di link di atas ini Disana saya ada buat tutorialnya Oke, nah ini adalah baseline-nya Oke, nah baseline-nya sudah jadi Kemudian untuk membuat rhythm-nya Nggak usah repot-repot ya Ini tinggal di copy Yang baseline-nya sudah di kanan disini Oke, klik kanan disini Kemudian klik copy Kemudian pas disini Nah, sama nggak bunyi? Oke, sama ya Oke, kemudian ini di select all Kemudian ditarik di samping Yang ini di hapus Biar jalannya itu satu-satu aja Nggak empat ya Maksudnya Satu setiap dua ketuk Jadi ada rhythm-nya gitu Jadi saling salt-saltan gitu Oke Nah, kemudian Rhythm kedua Saya buat pakai platinum salt Ini copy Kemudian paste juga disini Oke Nah, ini Dikecilin Segini Tapi Jangan disini Kita letak di Oktad ketujuh Kemudian Di select all Kemudian di copy Tarik ke bawah Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Oke Kemudian Satunya lagi adalah Gat Gat ini adalah bunyi Eurogate 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 Oke Yang ada di Citrus ya Nah Kemudian Jadi copy Copy Taruh ini Taruh ke Eurogate Ini dimajuin Ekornya begini Oke Nah Ini di La ya Kita ganti jadi Do Oke Tapi Ya D6 C6 Oke Kemudian satu lagi Ini adalah Fet Fet juga ada di Citrus Citrusnya bisa dengan Dan Klik tanda tambah yang disini Nah Kemudian masukin Citrus Gitu ya Kemudian klik kanan Cari Fet Sound Fet Sound Ada disini Ya Kemudian disini klik kanan Bikin Bikin nadanya Lanjut aja Lanjut aja Nah Ini semua Sudah jadi Disini Disini kedengaran Sangat nyaring sekali Karena Volume nya kita Bikin full ya Nanti Adjust nya itu Di Di Asit Oke Nah kita render Satu 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 Setelah dua Setelah satu Oke Kemudian 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 Ataupun Sintus Kemudian Ini Frequensi nya Flow nya Di Kail Ya Sekitar Segini Berarti 05 untuk setting ini sesuai selera masing-masing ya sekarang lagi musim basslinenya kecil tujuannya supaya melodinya kedengaran vokal juga lebih keluar gitu kalau basslinenya ngarin pokoknya telah ini 10 oke ini Nah Ya Ya Seperti itulah Cara membuat Back sound ya Ini menurut saya sih Saya kasih nama back sound aja Soalnya kalau misalnya rhythm Dia agak nyaring Tapi ini suaranya samar-samar di belakang Jadi saya namakan back sound aja Kemudian ini adalah contoh yang Sudah jadi Tinggal masukin voice aja Kemudian Jika ada Jika ada Membuat melodinya Maka Bukan jadi seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Maka Oke, jadi kalau misalnya ada melodi, ada voice, itu dia cuma kedengaran sama-sama aja di belakang. Tapi ini bisa menutupi kekosongan yang dalam sebuah lagu pangkot ya. Oke, coba kita matikan. Kalau nggak ada. Seperti itulah, kosong ya. Oke, di sini melodinya akan saya bahas di video yang lain saja ya. Oke, sampai di sini dulu video tentang rhythm ini. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Salam, Pemotor. Bersama saya, Apin Seventi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!